assalamualaikum halo teman-teman apa kabar hari ini mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja seperti biasa saya kembali disini untuk berbagi tutorial ya di channel YouTube ini kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara login ke akun Google Adsense kita ya Bagaimana cara login ya silakan teman-teman ikuti video tutorial ini sampai selesai Oke sekarang kita langsung saja ke tutorialnya Bagaimana cara login ke akun Google Adsense kita ya pertama sekali teman-teman harus memiliki akun Google Adsense terlebih dahulu ya untuk memiliki akun Google Adsense maka terlebih dahulu channel YouTube kita harus dimonetisasi oleh YouTube ya Nah bagi teman-teman yang channelnya belum dimonetisasi seru akan mudah-mudahan cepat dimonetisasi oleh YouTube Oke sekarang kita langsung ke tutorialnya bagaimana cara loginnya pertama sekali teman-teman masuk dulu ke browser HP teman-teman ya bisa menggunakan Google Chrome atau yang lainnya di sini saya coba menggunakan Chrome saja ya sekarang kita cari dulu aplikasi Google Chrome layar depan halaman dua dari tiga halaman default meranda One UI Playstore Chrome setelah dapat Chrome masuk sana klik Chrome layar depan halaman setelah masuk di Google Chrome lalu teman-teman klik ini YouTube dalam daftar telusuri atau ketik alamat web kotak edit ya teman-teman klik telusuri atau ketik alamat web ini kita klik meledit telusuri atau ketik alamat web kotak edit di luar daftar Indonesia tombol kwerp ditampilkan keyboard disembunyikan menampilkan setelah muncul keyboard lalu kita ketik disini Google Google spasi adsensei setelah kita ketik Google adsensei login muncul yang paling atas ini klik Google adsensei login dalam daftar kita klik saja yang paling atas klik Google adsensei login 80% Google adsensei login penelusuran Google Play koma tampilan web kimono disembunyikan nah muncul nanti banyak kali di sini ya teman-teman cari link yang mengenai Google adsensei login kita belanja buku video gambar berita meskipun dengk di ciutkan hasil telusuri hasil web htp htps titik2 slash slash www.google.com adsensee login klik ya link yang Google Asim login ini klik setelah kita klik link yang mengenai Google Asim login tadi lalu kita cari disini mulai tombol mulai ya kita klik mulai klik setelah kita klik mulai lalu kita cari ya akun Google yang terkait dengan Google Adsense kita ya mencari setelah kita klik akun Google yang terkait dengan Google Asim kita lalu selanjutnya kita klik foto profil akun Google kita yang di sebelah kanan kalau pembaca layar bacanya akun Google ini ya kalau orang alas foto profilnya foto profil akun Google kalaupun buat calai repok baik ini akun Google katanya klik akun Google ini klik setelah kita klik foto profil akun Google kita yang di sebelah kanan lalu kita cari disini akun saya data dan dan privasi setelah aku telusuri opsi lain diciuk akun Google halaman saat ini info pribadi data dan privasi data dan privasi ini kita klik ya klik data dan privasi setelah kita klik data dan privasi lalu kita cari disini aplikasi dan layar kecuali yang telah anda lakukan dan tempat yang pernah anda kunjungi hal-hal yang telah anda lakukan info yang dapat anda bagikan kepada orang lain info yang dapat anda bagikan data dari aplikasi data dari ini aplikasi opsi lainnya opsi lainnya hal-hal yang telah anda lakukan opsi anda setelan histori pilih apakah aktivitas web dan aplikasi aktivitas web dan aku aktif jauh history lokasi itu boleh Scroll langsung bawah ya lihat dan hapus histori anda kapan saja kita cari satu-satu saja kemaling ini masa maps history kontonan dan penelusuran ini setelan iklan anda dapat memilih personalisasi iklan personalisasi itu aktif kami melindungi privasi hasil personal dipen hasil personal dipen Anda dapat memutus aktif ya terus kecari aplikasi dan layanan ini dari aplikasi konten dan pep aplikasi dan konten yang aplikasi dan layanan aplikasi dan layan ini ya jangan diklik lalu kita geser lagi jangan diklik aplikasi dan layan ini kita geser lagi ke bawah nanti ada YouTube konten yang ringkasan gmail drive gmail drive YouTube YouTube ini ya YouTube ini yang kita klik-klik YouTube Gmail drive YouTube data dan Google Google Dashboard koma judul satu Google Dashboard setelah kita klik YouTube lalu kita cari di sini AdSense lihat ringkas download data download Anda dapat menghapus layanan hapus layanan Anda dapat menghapus layanan gmail koma gmail gmail 20 percak 9 11 bisa download setelan pusat bantuan drive drive YouTube 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 65 subskrips pribadi 70 link download history setelah data anda YouTube kelola history pusat bantuan foto foto-foto yang patuh download fans step usap bantu layanan gmail adsense adsense ini ya yang hasil ini jangan diklik lalu kita geser lagi nanti ada setelan adsense yang setelannya yang setelan ini kita klik ya kita klik setelan 5% bila kemajuan tampilan web 22% 28% goble adsense 80% setelan pribadi ini ya tampilan dari Google Adsense kita ya langsung ke konten koma tombol langsung ke konten menu utama dari Google Adsense kita goble adsense setelan pribadi bantuan koma notifikasi akun goble koma beranda koma di ciutkan kontrol pemblokiran koma ada kontrol pemblokiran pembayaran pembayaran diluaskan aku diluaskan setelan koma item menu setelan ya tampilan dari Google Adsense kita terutama dari Google Adsense kita di ciutkan kontrol pemblokiran koma item menu kontrol pemblokiran Oke kita teman-teman Bagaimana cara login ke akun Google Adsense kita terutama teman-teman yang tunanetra ya yang kesulitan masuk ke akun Google Adsense yang sudah dimonetisasi oleh YouTube channelnya Oke mudah-mudahan bisa bermanfaat demikian tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax